Pemirsa Cahaya Pagi, panggilan bagi Anda yang suka dengan durian. Ada fakta menarik tentang buah yang dicintai seluruh masyarakat tanah air nih. Selain rasa dagingnya yang lezat, ternyata dibalik durinya bisa meredakan luka dan mempercepat kesembuhannya lho. Seperti apa ya? Ini dia liputannya. Di juluki King of Fruit, buah ini kerap disukai banyak orang dengan identik baunya yang khas. Ya, ini dia durian. Di balik rasanya yang nikmat, banyak mitos yang beredar di masyarakat mengenai raja buah ini yang masih banyak dipertanyakan kebenarannya. Mitos yang pertama adalah apakah durian berbahaya jika dikonsumsi dengan kopi, soda, minuman alkohol, dan berdampak bagi kesehatan bahkan mematikan. Kopi masih direkomendasi asal jumlah kopi dan duriannya dalam jumlah yang wajar ya. Tidak terlalu banyak duriannya. Akan tetapi apabila diri dengan soda dan alkohol, itu tidak rekomendasi karena apa? Karena dari soda sendiri akan membuat masalah di dalam perut. Meningkatnya asam lambung. Di balik mitos yang beredar, durian kerap diolah menjadi berbagai macam makanan seperti untuk isian bakso ini. Jika bakso biasanya berisi telur atau urat, bakso yang satu ini berbeda karena berisi durian. Tak hanya isinya yang bisa diolah, kulit durian pun juga bisa dimanfaatkan untuk perban. Ini dilakukan oleh para ilmuwan Universitas Teknologi Nanyang, Singapura untuk menangani limbah makanan. Ekstrak bubuk setulosa dari kulit buah durian ini dicampur dengan gliserol yang akan menghasilkan hidrojel lunak. Hasilnya dijadikan perban jel antibakteri. Berdasarkan penelitian, kelembapan yang tertahan dalam perban ini juga mampu menjaga area luka lebih dingin dan lembab yang dapat mempercepat penyembuhan. Meski rasanya manis, buah durian memiliki indeks glycemic yang rendah sehingga tidak cepat menaikkan gula darah dalam tubuh. Selain itu, durian tidak mengandung kolesterol, namun bukan berarti Anda dapat mengonsumsi secara berlebihan. Apalagi durian yang matang karena memiliki kandungan gula yang cukup tinggi. Durian itu tidak mengandung kolesterol. Malah justru dia akan menurunkan kadar kolesterol dan triglycerida LDL yang ada di dalam tubuh. Allah SWT juga sudah memerintahkan agar kita tidak boleh mengonsumsi makanan secara berlebihan. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-Arof ayat 31